Yang pemirsa tanggal 12 Agustus adalah hari lahir Bapak Proklamator Wakil Presiden Pertama Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Hatta lahir di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Rumah kelahiran Hatta kini dijadikan museum yang patut untuk dikunjungi karena menyimpan sejarah perjalanan hidup sang Bapak Bangsa. Tak jauh dari Pasar Awwata Jungkang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat berdiri sebuah rumah berlantai dua dengan gaya klasik. Itulah rumah keluarga Bung Hatta yang sejak tahun 1995 dijadikan sebagai museum rumah kelahiran Bung Hatta. Terdapat kamar kecil di bagian depan yang dulunya merupakan kamar baca Bung Hatta. Memasuki ruang tengah, foto terkait Hatta seperti foto keluarga dan sejumlah foto perjalanan hidup Hatta terpajang di dinding. Terdapat pula dua set kursi rotan dan silsilah keluarga. Sementara di lantai dua terdapat kamar orang tua dan tempat Hatta dilahirkan pada 12 Agustus 1902. Di bagian teras terdapat kursi goyang yang menghadap ke puncak Kunung Marapi. Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Ayahnya, keturunan ulama dan ibunya, keturunan saudagar. Perpaduan dua keluarga ini ikut membentuk karakter Bung Hatta. Kunjung yang datang ke sini ingin tahu sejarahnya Bung Hatta. Sosoknya Bapak Bung Hatta itu dia bisa sukses, orang Minang, yang berasal dari Bukit Tinggi. Jadi orang-orang itu ingin tahu bagaimana pola hidup beliau waktu beliau kecil dulu, sehingga beliau sukses. Disiplin, santun dan jujur orangnya dan kuat imamnya. Sejak dijadikan sebagai museum, rumah kelahiran Bung Hatta selalu ramai dikunjungi, terutama saat hari libur. Pengunjung yang datang ingin mengetahui sejarah dan perjalanan hidup Bung Hatta yang tersedia di sini. Bahkan pada Oktober 2015, Presiden Joko Widodo juga pernah berkunjung ke sini. Aidil Ikhlas, Berita 1, Bukit Tinggi, Sumatera Barat.